For Wiggy Nagi Selamat sore Halo semuanya Are-are Surabaya Mana suaranya Kita bakalan Lebih banyak ngobrol Sambil duduk aja ya Sambil duduk Oke gimana teman-teman Boleh minta sekali lagi tepuk tangannya dong Untuk Vicky Nagi di tengah-tengah kita Thank you so much Awal yang sangat luar biasa juga Tentunya Gimana Kak Vicky kabarnya Alhamdulillah sehat Walaupun sedikit Apa namanya Kurang tidur Tapi harus tetap semangat Harus tetap semangat Tadi kan udah disapa dikit ya Di sebelah sana Boleh lah disapa lagi Yang lebih panjang gitu Kak Oke semuanya Chikos y chikas Muchas gracias Poy invirtar Nimiagi Y ya sehati Podemos hablar con nosotros Y con vosotros también Y ya sehati No pasa nada Y translate ada di bawah sini Oke Yang artinya Nah aku ngomong asal aja Halo semuanya Makasih yang udah dateng Kita bakal ngobrol-ngobrol disini Dan ya Nah kalau sudah panjang lebar gitu Ngomongnya Kak ya Itu bahasa Jepang kan ya Jepang? Bahasa Jepang Itu Zimbabwe tadi Zimbabwe Oh Zimbabwe Percaya? Percaya? Enggak gak sih Jepang gak sih? Aduh Jepang ya? Bukan itu Spanyol Spanyol? Yes Oh baik Jadi salah juga Jepangnya Jepang kayaknya jarompolin ya Bukan Vicky Naki kayaknya Oh gitu Oke oke baik Kak Vicky ini kan Yang kita tahu nih ya Semuanya siapa sih yang gak tahu Kalau memang Belajar mengenai language ini Dari suatu aplikasi Suatu platform Live gitu kan ya Nah itu awal mulanya Kepikiran untuk live disitu itu Apakah memang iseng Atau memang niat belajar Biar ketemu orang-orang luar gitu Diceritain awal mulanya dulu Iya jadi kayak awalnya itu Sebenarnya iseng ya Maksudnya ketemu website Omet TV gitu kan Terus yaudah nyobain-nyobain iseng gitu Terus akhirnya ketemu sama orang Romania pertama kali Terus diajarin aku sedikit Bahasa Romania Habis itu aku yang kayak Kayaknya seru juga nih Kalau misalnya belajar bahasa gitu Lumayan seru gitu kan Jadi aku Akhirnya belajar-belajar-belajar Yang sampainya aku kayak Wih seru nih belajar bahasa Yang akhirnya keterusan Sampai sekarang Begitu Oke Tapi kok bisa sih Waktu itu Akhirnya Kepikiran Aku pengen belajar bahasa Di platform itu Kayak gitu Kak Oh karena Awalnya itu ketemu Awalnya itu nonton Youtuber yang namanya FKH Fajar Dan aku terinspirasi dari dia gitu Untuk membuat Omet TV gitu ya Memulai Omet TV itu terinspirasi dari Youtuber ini FKH Fajar namanya Dia itu pernah buat konten sama Kalau gak salah orang If I'm not mistaken Maybe Russian Ya I think orang Rusia gitu kan Terus aku yang kayak Seru nih ya Kayaknya bisa ngomong sama orang luar Jadi yaudah Karena yang aku lihat itu Omet TV Makanya pilihnya Omet TV juga Gitu Learning by doing itu kan Memang dibutuhkan untuk kita semua gitu ya Tapi Kalau untuk bahasa sendiri Ini kan perlu ada verbnya Perlu ada Kalau di bahasa Indonesia Mungkin ada SPOKnya gitu Nah itu gimana caranya Biar tahu letak subjeknya disini Objeknya disini Dan seterusnya gitu Kalau menurut aku Bahasa juga pattern sih Pattern ya Pattern For me bahasa itu kayak pattern Karena apa Contoh dari apa namanya Word order ya Penyusunan kalimatnya itu kan Atau penyusunan kata-katanya Kalau misalnya bahasa Indonesia Itu kan sama kayak bahasa Inggris Sama kayak bahasa Spanyol Yang lurus gitu ya Kayak aku mau makan gitu Tapi ada beberapa bahasa yang lain Yang aku tahu Turki misalnya Itu Makan aku mau Jadi gimana cara kita tahunya ya You know you just have to get used to it Harus terbiasa aja dengan bahasa itu I mean it is hard Pasti susah Karena Apalagi kalau kita belajar Beberapa bahasa ya Sekaligus itu kayak Kadang-kadang Suka ketukar-tukar Jadi Sebenarnya Kita harus terbiasa aja sih Jadi For me Kenapa harus terbiasa Jadi makanya aku bilang Bahasa itu kayak pattern Karena kita harus terbiasa Dengan bahasa itu Dan juga ya harus memorize juga You know Kayak verbs and stuff like that Tapi kalau kayak grammar Atau word order Penyusunan kalimat Kata itu kayak pattern So Oke Nah jadi terakhir Habib ya Jadi aku terakhir ketemu sama Kak Fikinaki ini Waktu di Jember Dan tahun 2023 akhir ya Makanya aku kayak You look very familiar Iya Jadi 2023 akhir Kita ketemu di Jember Nah kurang lebih kalau gak salah Kalau waktu itu udah menguasai 6-7 bahasa ya Banyak Amin ya Mudah-mudahan ya 5-5 Oh 5 ya Nah sekarang kalau boleh tahu Udah berapa bahasa lagi nih Nambahnya nih Kak Gak ada Aku masih Apa namanya Improve yang 5 ini Improve yang 5 ini Sorry apa aja yang kemarin tuh English Terus Spanish Russian Turkish Bahasa Minang Bahasa Minang Yang serius Ada orang Minang gak disini Orang Minang ada gak Teman-teman Oh ada Oh oke Nanti kita bakalan Ngobrol bareng boleh ya Boleh dong Kalau bahasa Surabaya Isok Bosa Jawa Isok Bosa Jawa Orang Isok ya Bosa Jawa Kaisok Blas Kaisok Blas Kaisok Blas Kocok Madura Kocok Madura 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 tak bisa lah ya Oh tak bisa Disini ada orang Madura Madura Nanti Nanti kalau misalnya bisa Bahasa ya boleh lah ngobrol bareng ya Oh man Oke Nika jadi ada 5 bahasa ya Berarti kan ya banyak banget tuh Nah ini kurang lebih berapa tahun sih belajar bahasa Semua bahasa itu Kalau menurut aku dalam kita belajar bahasa ya Gak bisa kita tentuin sih oke belajar bahasa ini sekian tahun sekian tahun sekian tahun Kayak we are gonna keep learning Pasti akan ada hal-hal baru yang dipelajarin dari bahasa itu Jadi kalau aku bilang berapa tahunnya Ya Sampai mati sih Oke Tapi mulai belajarnya itu Tapi mungkin mulai bisa ngomong nih ya Mulai bisa ngomong nih ya Mulai bisa ngomong Maybe six months You know You can speak like basic stuff Basic Basic Oke Basic conversations Tapi yang bikin aku penasaran Kak Vicky What is different ketika kamu belajar language Which dibandingkan dengan belajar-belajar yang lain Misalnya belajar tentang rumus mungkin Seni mungkin Kalau misalkan rumus itu kan Saya gak tau apakah ada limitnya Kalau bahasa kan sampai seumur hidup tadi kan katanya Kalau rumus itu apakah ada limitnya atau gimana Kalau pernah belajar selain bahasa Kira-kira apa bedanya Mungkin karena aku suka vocal Aku seneng dengerin accent Jadi makanya bahasa itu sangat tertarik buat aku gitu ya Tapi kalau rumus itu kan kayak Sesuatu yang kita lihat gitu ya Jadi aku gak nemu serunya dimana Oke Aku gak nemu serunya dimana Aku gak ngerti kenapa Jerome Pauline seneng bahasa matematika ya Ini mungkin ada Jerome Pauline denger dia kan orang Surabaya juga kan Aku bener-bener gak ngerti gitu Karena kita cuma melihat angka dimana serunya gitu kan Kayak I don't understand gitu Jadi kalau menurut aku Kenapa aku sangat tidak suka matematika Karena itu Aku seneng vocal Aku seneng visual gitu kan Terus Dan itu yang membuat aku tertarik Apalagi sama logat-logat bahasa itu Aku tertarik banget Oke Jadi yang membedakan menurut aku itu ya Tapi kira-kira nih Bahasa apa sih yang paling susah menurut Kak Fikin lagi Paling susah ya Aku belum pernah melihat Atau mempelajari semua bahasa Cuma sejauh ini Bahasa Rusia sih Bahasa Rusia Kenapa? Karena Bahasa Rusia itu Satu Grammarnya susah Yang kedua Ini konjugasinya Bisa dibilang aneh Kenapa aneh? Ya gimana tuh? Coba semuanya tahu konjugasi kan ya? Konjugation Right? You guys know? Great Jadi konjugasi itu kan Contoh di bahasa Inggris Makan Eat Eat Eaten Gitu kan Ada tiga Nah Dan Hanya kata kerja Kata sifat Atau noun Itu gak mungkin berubah Contoh kayak Angry Pasti Angry 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 Gak ada perubahan Atau misalnya noun Kayak people People Gak akan berubah Gitu Apapun konteksnya Akan tetap sama Kalau di bahasa Rusia Tidak Kata kerja Noun itu Berubah Dan itu Formnya banyak Kalau di bahasa Inggris ada tiga Di bahasa Rusia bisa belasan Bahkan puluhan Oh Yes Ya gavaryu Tiga varish Megavarim Vegavaryete Terus Pokoknya gavaryat Gavaryote Banyak Formnya banyak Dan juga Nounnya itu bisa berubah Jadi kayak orang People Itu Luje Dasarnya Kalau konteksnya berbeda Bisa jadi Luje Bisa jadi Luje Bisa jadi Gitu Jadi kayak itu Pusing banget Jadi aku ngomong ini Sama orang Rusia Gitu kan Grammar bahasa Rusia Susah Konjugasinya susah Jangankan Lu Buat kita aja Susah Katanya gitu Oke Baik Nah Kak Vicky Ngomongin soal bahasa Ini seru banget Tapi kita juga pengen Banyak tanya Seputar content creator Nah Awal mulanya ini Kayak gimana sih Kok bisa Akhirnya Jadi content creator Emang awalnya tuh Suka ngonten Apa gimana tuh Oke Memang dulu aku Seneng Ngedit Ada di masa Yang aku kayak Seneng banget Ngedit-ngedit Ngotak-katik Premiere Pro Gitu kan Dan pas saat itu juga Aku ketemu Si youtuber FKH Fajar itu Saat aku lagi Seneng-senengnya Ngedit Nah Pas lagi aku Addicted Sama OmeTV Ngomong-ngomong Sama orang luar Aku yaudah Kepikiran kayak What do I edit Gitu kan Aku kayaknya Ngedit Video OmeTV Gitu kan Jadi yaudah Record video OmeTV Habis itu Iseng-iseng Masukin ke Youtube Dan aku gak ada Lihat itu Aku kayak upload Udah Gak ada dilihat Upload Udah gak ada Upload Udah gak ada Terus yang keempat Tiba-tiba temen Loh kok ada di TikTok What do you mean Gitu kan What do you mean TikTok Iya ada video Kamu loh di TikTok Loh Masa Aku cek Youtube Wih ternyata udah Puluhan ribu yang nonton I was like Wow Terus akhirnya Ngebis dari sana Terjun lah Lebih dalam lagi Gitu Karena aku ngeliat Komentar-komentar Waduh terinspirasi Bang Vicky Belajar bahasa Blah-blah-blah Jadi aku kayak Termotivasi juga Gitu Jadi awalnya Di Youtube Yes Uploadnya di Youtube Gitu ya Hasil screen record Tadi itu Nah tapi waktu itu Concern juga gak Di Instagram Gitu Oh Instagram itu Mungkin beberapa Bulan setelah Nah tapi ada Impact gak waktu Viral di Youtube Nah terus akhirnya Followers Followers bukan Followers ya Yang melihat di Youtube Akhirnya ngikutin Atau nyari tau Kak Vicky di Instagram gitu Iya Dan itu aku gak punya Instagram Aku gak pernah Gak pernah punya Instagram Sebelum Punya Youtube Jadi memang orangnya Se introvert itu dulu Parah Kacau Jadi dulu orangnya Se introvert itu Bahkan gak punya Sosial media Apapun gitu kan Bahkan ada dimana HPnya aku gak punya Saat itu ya Iya Ada SMA Itu aku gak punya HP Sempet Kelas berapa Satu sama dua Kayaknya And yaudah Karena ada Youtube Yaudah deh Buat aja deh Instagram gitu kan Ya sudah Terus akhirnya sekarang Ada di titik ini Kesibukan yang lain Selain Kalau tadi kan Belajar lima bahasa Apalagi belajar bahasa Rusia Yang sangat Susah itu Apalagi kesibukan yang lain Yang bisa di share Ya konten Ya mungkin Shooting Kayak endorsement Dan ya Kayak gini Acara-acara Oke Paling sering Membicarakan tentang apa Kalau di suatu Event seminar gini Sama kayak gini Bahasa sih Bahasa ya Oke Orang-orang itu memang Cenderung tertarik ke bahasa Karena memang Bahasa itu bisa dipraktekkan Gitu gak sih kak Ya Dan menurut aku juga One of the ways To kind of Upgrade Diri kita gitu kan Apalagi kalau misalnya Kita mau You know Travel around the world Mau kayak Ya Travel Seluruh dunia Gitu kan I mean Yeah We have to You know Be able to speak English We have to speak Okay 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 Nah